hei RPJMD iya aku mau tadi aku ngundang di marek pasti pembangunan bisa cepat berjalan iya dong tapi gak cuma pembangunan caranya ada sisa iya lah pasti makanya itu RPJMD ngundang di marek mungkin ada debat gak podong biasa jadi itu demokrasi tadi ya kuduh ada debat kalian gak ngerti gak usah ngakain komen timbang sampean diceluk sama Cak Ayub loh dicap ngopi aku diceluk dicap ngopi malah aku bayari hahaha apa? Cak Cak kok tegok aja aku bayari bagus ya kalau Cak Ayub nyelip di duit sama aku orangnya hahaha eh Cak pengen-pengen itu pas awal-awal covid iya sama-sama kan aku beritanya yang di luar dewa kan aksi uang-uang si ngeduh masker betul iya 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 Ake masyarakat sing rasa-rasan ngelakuk no protokol kesehatan. Padahal data Teko Satgas COVID-19 ngelas ke Bupaten Jember, Jenggawa, dadi wilayah zona abang. Polae ake wargane sing positif ambek kaono umur polae COVID-19. Jadi ini adalah kepedulian kita pemuda membagikan masker untuk mengurangi dampak dari penularan COVID-19. Dan juga kami melakukan desinfektan di beberapa titik. Pembagikan masker pun kita lakukan di beberapa titik masjid yang ada di daerah Jenggawa ini. Sasarannya siapa ini? Sasarannya masyarakat agar lebih disiplin lagi dan menyadari bahwa COVID-19 itu sangat membahayakan. Seberapa mengkhawatirkan ini kondisi warga yang tidak disiplin. Untuk kondisi di Jenggawa ini banyak sekali korban dan di sini juga zonanya sudah zona merah. Dan kami prihatin dan menggunakan dana pribadi untuk patungan untuk menyediakan seribu masker dan juga bahan-bahan sembako yang sekarang ini kita bagikan di beberapa titik. Acara ini diakhiri ambil ngetum sembako gratis kangku warga sekitar deso Wonojati saat kaya rongatus bungkus beras. Saotoro ini cari ketua IGTI Korda Kapal Kuda Tomi Iskandar ngaku dan aksi gabungan ini sudah dibentuk sinergi IGTI ambil elemen masyarakat yang diwujud nong gaya corong ngetum masker ambil ngetum sembako gratis dengan warga. Diad ini sudah dibentuk sosialisasi dengan masyarakat yang ini taat protokol kesehatan dan tidak ketularan COVID-19 so ngolas. Dalam pembagian masker disitu kita setiapkan sekitar seribu masker serta 200 bungkus beras. Ada pun masker tadi memang kita perlu retaskan untuk warga terutama karena hari ini hari Jumat tadi jadi kita menyasar ke sejumlah masjid dan disitu memang masih ada ya lumayan banyak warga yang masih tidak mengenaskan masker. Jadi itu yang menjadi fokus kita dari pembagian masker ke masjid-masjid. Kemudian di luar itu kami juga sempat melakukan penyemprotan risiko di beberapa masjid serta pembagian geras langsung ke rumah-rumah warga. Toko Jember, IUDISA di Jember 1 TV, Ngelaporno.